Morning! Narasi pagi kembali dengan beberapa berita terkini bersamaku Sharon Margret. Sudah dengar belum soal Hercules yang diangkat jadi tenaga ahli BUMD? Lalu warga angke yang tuntut Gubernur Anies Baswedan soal air bersih dan trans yang rencana IPO? Selain itu, ada kabar terbaru dari konflik Rusia-Ukraina dan Djokovic main di Dubai Championship. Ini dia selengkapnya. Kau masih ingat Hercules? Ekspremen pentolang tanah abang itu sudah diangkat jadi tenaga ahli salah satu BUMD ibu kota lho. Pria bernama asli Rosario de Marshal ini diangkat jadi tenaga ahli perumda Pasar Jaya. Namun belum jelas posisi tenaga ahli bidang apa yang diemban Hercules nantinya di Pasar Jaya. Enggak hanya Hercules, tokoh tanah abang lainnya M. Rifki alias Eki Pitung juga dijadikan tenaga ahli di Pasar Jaya. Menurut Eki, dirinya dan Hercules sudah jalanin fit and proper test. Pihak perumda menyebut bahwa perekrutan Hercules sudah sesuai aturan. Ia pun ternyata sudah bekerja selama lima bulan di Pasar Jaya. Banyak yang mempertanyakan pihak Pemprov DKI perihal alasan pengangkatan ini. Namun, mereka tak tahu menahu dan berdali hal ini sudah jadi wewenang perumda. PDIP justru yakin Gubernur Anies Baswedan terlibat dalam pengangkatan ini. Ketua fraksi PDIP DPR DKI berpendapat kalau terdapat SK dari Gubernur dalam pengangkatan tenaga ahli. Pemprov dianggap ingin lempar tanggung jawab dengan tak tahu menahu. Buat yang belum tahu, dulunya Hercules adalah preman tanah abang yang disegani. Ia pernah dibacok sampai 16 kali. Karenanya, ia punya satu tangan palsu. Hercules pun punya satu mata palsu karena kena tembak. Selain itu, Hercules kerap berurusan dengan polisi karena kasus penyerangan, pemerasan, hingga pencurian. Ia pun langganan keluar masuk penjara. Sementara Eki Pitung adalah wakil ketua badan Musyawarah Betawi. Ia pernah muncul dalam bentrokan penggusuran warga Kampung Kulo di era Ahok. Wah, Bang Hercules pakai SKCK nggak ya jadi tenaga ahlinya? Atau kartu kuning dari Depnaker? Kalau udah diangkat jadi tenaga ahli, mudah-mudahan udah lepas ya premanismenya. Krisis air bersih masih terjadi di ibu kota. Warga Angke menuntut Gubernur Anies Baswedan untuk segera menyediakan air bersih. Sejumlah warga Muara Angke, Jakarta Utara datang ke Balai Kota DKI Jakarta pada 22 Februari 2022 demi menyampaikan aspirasi. Mereka meminta kepada Pemprov untuk dibuatkan kios air demi mengatasi krisis air bersih. Para warga datang dengan membawa jerigen dan surat permohonan layanan air minum kepada Pemprov DKI Jakarta. Dalam suratnya tertulis bahwa krisis air terjadi di tiga wilayah, yakni blok eceng, blok empang, dan blok limbah di penjaringan. Mereka merasa terbebani sebab mayoritas bekerja di bidang nelayan tradisional dan sektor informal. Banyak warga pun tak memiliki pekerjaan karena dipecat. Selama ini para warga mengonsumsi air minum dengan membeli air kemasan dan air isi ulang galon. Satu keluarga bisa sampai merogoh kocek 13.000 rupiah untuk air minum dan air masak setiap harinya. Mereka telah kesulitan mendapat air bersih sejak tahun 1980-an. Untuk mencuci pakaian dan mandi, warga harus menghabiskan 25.000 rupiah per keluarga setiap hari. Warga pun menuntut Pemjaya untuk menyediakan 293.208 liter air minum per hari untuk memenuhi kebutuhan 4.968 jiwa. Selain itu, mereka juga meminta ada pemberlakuan tarif air sesuai pergub nomor 57 tahun 2021 yakni 1.575 rupiah per meter kubik. Pemprov DKIC ada bilang kalau mereka sudah merencanakan alokasi kiosk air untuk wilayah-wilayah yang terdampak krisis. Katanya ibu kota negara, tapi kok masih ada warganya yang gak dapet air bersih? Gimana nih Pak Gubernur? Yuk Pak Anies bisa yuk. Warga menjerit lagi tuh. Rans kembali membuat gebrakan. Kali ini, perusahaan milik Rafi dan Agita itu ingin masuk bursa saham. Rans Entertainment berencana untuk melantai di bursa efek Indonesia alias IPO. Karenanya, mereka mulai membangun portofolio. Diketahui, Rans mendapatkan dana dari berbagai macam skema, salah satunya lewat ragam konten hiburan yang diproduksi. Per 22 Januari saja, subscribers YouTube Rans Entertainment mencapai 23,1 juta. Rans juga kerap memperoleh dana dari investor. 2021 lalu, perusahaan milik Emtek pernah menggelontorkan dana 248 miliar rupiah untuk membeli 17% saham Rans. Tak cuma itu, Rans juga memiliki klub bola, klub basket, hingga klub e-sport. Enggak hanya dapat pembiayaan, Sultan Rafi Ahmad juga menyuntikkan modal senilai 35,75 miliar rupiah kepada Noise, aplikasi konten audio milik Mahaka, perusahaan yang didirikan Erick Thohir. Pak Erick, masih kurang ya? Sampai hari ini, valuasi Rans diperkirakan senilai 1,45 triliun rupiah. Segala hal yang telah dibangun pun seakan demi melayakan Rans untuk masuk ke bursa efek. Agar dapat sukses IPO, perusahaan harus menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan memiliki strategi pemasaran yang efektif. Untuk masuk ke papan utama bursa efek, perusahaan pun harus mendapat laba sebelum pajak di atas 250 miliar rupiah selama satu tahun terakhir. Namun, rencana IPO oleh Rans dikritisi, sebab mereka dianggap belum punya fondasi yang kuat. Ekonom menyebut bahwa Rans masih terlalu mengandalkan nama besar Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Hmm, padahal belum lama berdiri, tapi udah berani IPO. Tiati lho, jangan sampai mau untung, malahan buntung. Yang sudah gak sabar lihat aksi Djokovic di lapangan, ada kabar kalau dia kembali main nih. Yang pasti, kali ini Djokovic gak dideportasi. Petenis Serbia itu akhirnya bermain perdana pada 2022 di Dubai Championship Uni Emirat Arab. Ia berhasil mengalahkan petenis Italia Lorenzo Musetti dalam dua set dengan skor 6-3, 6-3. Djokovic pun happy banget karena disambut meriah usai kembali main sejak Davis Cup Desember 2021 lalu. Ia dapat bermain di Dubai sebab Uni Emirat Arab tak mewajibkan turis atau pendatang untuk vaksin COVID-19 kalau mau berkunjung. Ini merupakan pertandingan pertamanya sejak drama panjang dan akhirnya gagal bermain di Australian Open Januari kemarin. Saat itu, visa Djokovic dibatalkan dan ia dideportasi karena belum vaksin COVID-19. Djokovic bersih keras dirinya memiliki pengecualian medis untuk gak vaksin. Emang sih, aturan saat itu masuk Australia wajib vaksinasi ganda. Soal vaksin ini, Djokovic bilang ia rela untuk gak ikut turnamen Grand Slam lainnya daripada dipaksa vaksin COVID. Wah, akhirnya Djokovic bisa main lagi. Semangat! Semoga menang Dubai Championship-nya ya. Krisis Ukraina-Rusia kemarin sempat meredah, tapi sekarang panas lagi. Ini karena Rusia mengakui kemerdekaan dua wilayah Ukraina yang dikuasai kelompok separatis pro-Rusia. Usai berpidato, Putin meneretangani perintah eksekutif perihal pengakuan atas Republik Rakyat Tuhansk dan Dinesk. Tindakan Putin pun ditentang berbagai pihak. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyebut bahwa pengakuan Rusia tak bisa diterima. Sedangkan utusan Cina di PBB menyerukan ketegangan Rusia-Ukraina harus diselesaikan dengan solusi diplomatik. Kemudian ada juga Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi ke Rusia, yakni larangan kegiatan ekonomi antara warga Amerika Serikat dengan wilayah Dinesk dan Luhansk. Setelah pengakuan itu, Putin mengirim pasukan kedua wilayah tersebut dengan dali menjaga perdamaian. Akibatnya, harga minyak di pasar dunia melonjak. Brand melambung dari 95,39 dolar Amerika Serikat menjadi 99,38 dolar Amerika Serikat per barrel. Sedangkan West Texas Intermediate naik dari 91,07 dolar Amerika Serikat menjadi 95,5 dolar Amerika Serikat per barrel. Aduh, semoga konfliknya cepat tuntas deh. Capek gak sih tiap hari rusuh terus? Sekian dulu sarapan informasi untukmu. Besok, Narasi Pagi akan kembali seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa. Thanks for tuning in. Sehat, semangat semua. Bye! Terima kasih telah menonton!